Pandemi COVID-19 yang berimbas di berbagai sendi kehidupan, termasuk perekonomian, ternyata berdampak meningkatnya angka perceraian. Di sejumlah daerah, jumlah pasangan suami istri bercerai, naik, rata-rata dipicu permasalahan ekonomi di dalam rumah tangga. Kantor pengadilan agama kelas 1 Batang, Jawa Tengah dipadati pasangan suami istri yang mengajukan gugatan cerai. Protokol kesehatan untuk jaga jarak yang diterapkan oleh kantor pengadilan agama Batang membuat pemohon cerai antre hingga di luar area kantor. Meningkatnya angka perceraian keluarga di Batang terjadi seiring pandemi COVID-19. Guncangan perekonomian rumah tangga akibat dampak COVID-19 menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah keluarga yang bercerai. Dalam sehari, pengadilan agama kelas 1 Batang menangani 15 berkas perkara perceraian. Kalau pandemi kemarin kan 2 bulan paling 80, itu pun karena yang kita terima pendaftarannya elektronik tau. Bidahnya itu, kalau new normal kan pendaftaran tidak dibatasi, akhirnya kan banyak orang yang daftar. Setelah fluktuasi seperti itu kan, setelah banyak-banyak, terus akhirnya kan kembali lagi ke normal. Kalau malah yang sekarang kan, rata-rata ya 15. Peningkatan angka perceraian juga terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Rata-rata perceraian di Sumedang juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Suami sebagai pencari nafkah yang kehilangan pekerjaan akibat terkena PHK di masa pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama perceraian keluarga. Dampak COVID-19 yang berbimbang di berbagai sendi kehidupan ternyata juga menyebabkan pasangan keluarga memilih untuk bercerai. Perlu upaya semua pihak untuk saling menguatkan agar dapat melewati pandemi dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Tim Liputan Kontributor AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.